Polisi tidak pernah memperlihatkan alat bukti yang memang punya hubungan antara tindak pidana dengan pelakunya. Tapi kalau misalnya andai kata keputusan perapi, ternyata kalian kalah gimana? Kita pasti menang. Mas Hal ini pengen cepat kelir, cepat selesai. Balik aja ke muara tuh Pulau Jawa, Pak. Rudiana. Rudiana, dengan penyidik jam waktu itu. Mereka mau mengambing hitamkan Peggy Setiawan. Saya menduga, itu ada unsur kesengajaan. Sebetulnya mereka tahu kok. Pak Rudiana, bicara jujur. Tapi kalau kamu menutup saya, arwah anak kamu juga nggak tenang juga. Dugaan kami, banyak rekayasa di dalam perkara ini. Kepolisian daerah Jawa Barat ini menjadi korban skenario Rudiana atau memang Kepolisian daerah Jawa Barat juga ikut masuk ke dalam polanya Rudiana? 3, 2, 1, close the hoarding. Ya, kembali lagi di LBU, Lembaga Bantuan Uya bersama saya Uya Kuya. Atau Surya Utama. Ini masih kasus Vina Cirebon. Dan kali ini kita bersama tim pengacara dari Peggy Setiawan yang katanya polisi. Ini adalah Peggy Setiawan alias Perong ya. Yang sekarang sudah ditangkap dan ditersangkakan sama Polda Jabar. Ini sudah profit sudah berjalan selama hampir seminggu ini. Dari sini bersama Bang Niko Kilik-Kilik dan Bang Mokhtar Effendi. Bang, ini gimana nih? Profit sudah berjalan berapa hari? Kira-kira putusannya kan senenik. Yakin nggak bahwa akan dimenangkan oleh tim Peggy Setiawan atau justru Polda Jabar? Kalau berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki, serta saksi-saksi yang kami punya, kami sudah hadirkan di pra-peradilan kemarin, kami sangat yakin bahwa permohonan pra-peradilan kami akan diterima hakim. Oke, apa kelemahan dari Polda Jabar kemarin yang kalian lihat? Sehingga kalian yakin bakal menang nih? Mungkin Bang Mokhtar dulu jawab. Gimana Bang Mokhtar? Ini sambil disaksikan oleh kucing saya ini, prasihat hukum juga di kalangan kucing. Mantap, mantap. Jadi kalau berbicara tentang apa sih kelemahan Polda Jabar, kalau menurut kami ya tidak ada kuatnya. Maksudnya semuanya lemah kan begitu ya? Oh, semuanya lemah? Semuanya lemah. Apa contohnya kelemahannya? Pertama dari katakanlah bukti surat, kalau kita berbicara tentang bukti surat. Iya. Jadi semua dokumen surat yang dihadirkan oleh Polda Jabar pada saat melakukan konferensi pertama, waktu klien kami ditangkap, itu kan seluruhnya hanya berkaitan dengan identitas daripada PS. Seperti? Seperti? Seperti kami. Ijasa. Ijasa. KK, SIM. KTP. KTP. Iya. Kemarin sempat kita tanyakan ke ahli mereka itu, apakah surat-surat ini punya korelasi dengan tindak pidana? Pembunuh a**. Pembunuh a** atau hanya dengan tindak pidana pemalsu dokumen? Seperti yang abang ya, dia hanya jawab, selama polisi mempunyai keyakinan bahwa dengan surat itu bisa mengarah ke klien kami, ya itu bisa digunakan sebagai alat bukti, kan itu kan jadi apa? Bukan hambang ya? Kabur, kabur ya. Artinya kan polisi harus bisa membawa alat bukti atau membuktikan bahwa dia menetapkan Pegi Setiawan alias perong, yang dianggap alias perong ini sebagai tetangka, artinya dia harus mempunyai bukti bahwa Pegi Setiawan itu melakukan tindakan pembunuh a** itu. Betul. Berarti kan kalau selama ini masih ijasa, rapor, apakah mungkin ijasa itu yang diduga untuk memakai, menggetuk kordan atau gimana, kita nggak tahu kan. Ya, makanya kalau kita sih berharapnya, karena ini kan kasusnya. Nggak ada sih Pak, nggak ada bukti-bukti polisi, nggak ada bukti, ini ada bukti pisau, bukti jari-jari, bukti. Justru itu yang kami harapkan, di peradilan itu, mereka sodorkan bukti itu, gitu ya. Paling tidak, paling tidak ada gambaran buat kami, bahwa ini kan kasus yang dituduhkan ke klien kami kan, pembunuh a**. Apalagi lebih ngeri lagi pembunuh a**. Pembunuh berencana 340. Padahal kalau kita pelajari ya, abang pelajari itu dari mulai titik start kasus ini, itu kan kasusnya pengeroyokan, penganiayaan, pemberkosa. Terus pembunuh berencananya di mana? Kan begitu ya? Pembunuh berencana harus ada motif, ada perencanaan. Betul, betul. Nah ini kok tiba-tiba klien kita dituduhkan dengan pasal yang luar biasa ya. Pembunuh berencana itu kan maksimalnya hukuman mati itu. Artinya polisi harus bisa membuktikan, perencanaannya seperti apa, siapa yang terlibat, motif seperti apa direcanakan pada tanggal berapa, alat bukti saat melakukan kegiatan untuk apa, ada DNA-nya, ijak semua, jadi ada apa enggak, itu tidak ada tuh. Jadi gini, mengacu kepada pasal 184, QHAP, mengatakan bahwa dua alat bukti. Tetapi dua alat bukti yang mana? Alat buktinya itu harus berkualitas. Seperti yang Mas Uya tadi sudah sampaikan bahwa, dua alat bukti, misalnya bisa saja lebih dari dua alat bukti, bisa lima, bisa sepuluh. Minimal kan dua. Minimal dua. Yang alat bukti yang disampaikan harusnya berkualitas. Contoh, ada kejadian, ada CCTV, terus betul, kelihatannya, Pegi Setiawan ada di situ. Terus kemudian ada Samurai, nah di Samurai itu pun ada si diri-jahirnya, Pegi Setiawan enggak di situ. Tapi kan kalau masalah CCTV kan, kenapa CCTV ini selalu menghilang, jika ada kasus yang melibatkan polisi, itu kenapa ya? CCTV itu kenapa? Nyambung ke polisi kok, nanti langilang terus gitu. Nanti deh kalau kita ketemu dengan CCTV-nya, kita tanya kenapa. Ada apa dengan polisi selalu? Jadi alat bukti yang berkualitas yang dimasukkan sama Abang ini, Bang Niko ini adalah alat bukti yang memang punya korelasi dengan tindak pidana pembunuhan. Contoh ada orang mati dibunuh kalau ditembak, kan harus pistolnya mana, atau senapannya mana, orang mati karena ditusuk pakai Samurai, kan begitu. Samurainya mana, kan harusnya begitu. Ini kan tidak ada. Tidak ada. Kalau Abang lihat dari awal kasus ini mencuat, polisi tidak pernah memperlihatkan alat bukti yang memang punya hubungan antara tindak pidana dengan pelakunya. Ya kan di dalam keterangan yang dibuat baik oleh pihak kepolisian maupun dakwan yang dibuat oleh Jaksa tahun 2016, Pegi alias Perong, saya tidak berbicara Pegi Setiawan, kita berbicara Pegi alias Perong, itu disangkakan atau diduga menurutkan Samurai pendek, kan begitu, ke punggung korban, dan menyabet ke kakinya. Tapi mana Samurainya? Kalau memang polisi punya keyakinan bahwa Pegi alias Perong itu adalah Pegi Setiawan. Oke, andai kata, let's say Samurai itu disembunyikan atau dibuang misalnya. Pertanyaannya adalah, ini kan lokasi pembunuhan yang disangkakan itu adalah kan ada lokasi yang terpisah ya. Tempat eksekusi dan tempat dibuang di tempat playoffer. Sebetulnya yang paling gampang logika berpikirnya adalah, di tempat lokasi kejadian itu kan pasti ada bukti darah, jejak tangan, di tembok, di mana, terus di sepanjang jalan, karena pakai motor. Dipindahkan dari kebun itu ke itu, kenapa nggak ada caceran darah? Itu logika paling gampang deh, kalau misalnya polisi dengar kita nih, itu colong dipikirkan, cuma dianalisa itu aja dulu deh. Itu yang paling sederhana deh. Betul, betul. Let's say, kalau misalnya benar Perong yang disembunyikan itu Samurai, tapi kan ada jejak-jejak darahnya. Mungkin dicuci pakai... Ya, betul. Iya kan? Betul. Dan kalau kita ini, Bang, kalau kita amati peristiwanya gitu ya, kalau amati secara langsung kan kita tidak bisa, karena ini udah 8 tahun yang lalu. Kita amati melalui berkas aja. Bahwa sebetulnya, Pegi alias Perong, kemudian Dhani, Andika, itu tidak pernah disebut oleh yang sekarang terdakwas umur hidup. Di dalam persidangan. Tidak pernah. Itu hanya keluar dari jalur cerita yang dibuat waktu itu berdasarkan laporan polisi saja. Kemudian cerita itu diadopsi oleh jaksa. Untuk melakukan dakwaan. Dakwaan, tuntutan. Sehingga Majelis Hakim pada saat 2017 itu, Bang, ya. Itu mengikuti alur peristiwa pidana yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Artinya, jaksa penuntut umum pun pasti mengadopsi cerita yang dibuat oleh kepolisian. Iya, pasti. Nah, makanya saya pernah berbicara, kalau masalah ini pengen cepat clear, sebetulnya enggak susah. Apa? Masuk ke muara permasalahan. Apa tuh muara permasalahannya? Dulu siapa yang membuat laporan polisi? Dugiana. Iya, paling pertama yang dia... Nah, kan itu. Masuk ke muara permasalahan, tanya Rudiana, tanya penyidik-penyidik dulu yang menyidik kasus itu. Oke, dan di BAP 31 Agustus 1830 kan, dia yang menceritakan kejadiannya sebagai saksi, tapi dia tahu semua kejadiannya dan tahu siapa pelakunya dan siapa yang kabur, kan? Betul, betul. Kan ceritanya kan gini, Bang. Mohon izin. Saya agak panjang lebar ya. Iya, iya. Bagai izinnya. Enggak, enggak apa-apa. Ini senior ini, Mas. Jadi ini, kejadian kan tanggal 27 Agustus. Jam kurang lebih, kurang lebih lah, jam 21.30 lah. Kemudian dengan rangkaian cerita terus, tanggal 31 Agustus, Rudiana itu melihat lokasi. Katakanlah dia mencari informasi itu mungkin 200 atau 100 meter ke depan, 100 meter ke belakang. Nah, saat dia mencari informasi, ketemulah si Aeb. Ini, ini biar-biar kita sama-sama tahu. Biar kita tahu ya. Nah, si Aeb menyebutkan bahwa memang di dekat sekitaran itu suka anak, ada anak-anak naik mongkrong. Kan itu mongkrong. Tanggal 31 juga, anak-anak yang delapan itu kan ditangkap sama Rudiana. Nah, setelah Rudiana nangkap itu anak-anak, diinterogasi sama dia, entah seperti apa menginterogasinya ya, karena kita tidak bisa melihat langsung peristiwanya. Hanya kita lihat di berkas saja. Tapi, kita yakini bahwa berkas ini juga 100% benar. Karena itu kan berkas persidangan. Ya. Tanggal 31 malam, jam setengah tujuh lah, Rudiana baru membuat laporan polisi. Artinya dia membuat laporan polisi setelah anak-anak ini ditangkap. Iya. Berarti ada cerita yang kalau boleh dong kita berprasangka ya. Terlewat. Nah, bukan. Bukan saya, bukan menuduh Rudiana, tapi berprasangka boleh ya. Misalkan begini, si Hadi kan yang ditangkap tuh. Mungkin si Hadi tanya sama Rudiana, eh kamu apalah, bla 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 bla. Nanti diarahkan begini, begini, begini. Termasuk si Sudirman. Saya kenapa? Saya curiga kenapa tiba-tiba kok polisi tanggal 31 bang ya? Atau tanggal berapa lah gitu ya? Mendatangi rumahnya, saya lupa lawi tangannya. Mendatangi rumahnya Pegistiawan. Ini analisa saya, pada saat si Rudiana ini mengintrogasi Sudirman, paling tidak ada pertanyaan yang disampaikan oleh Rudiana ke Sudirman tuh, temen mainmu siapa? Kan itu? Kamu sering kumpul dengan siapa? Sudirman pasti menjawab, karena memang dia temen dekatnya Pegistiawan. Temen main saya Pegistiawan kan itu? Dan saya sering kumpul dengan Pegistiawan. Pasti begitu, karena ternyata Sudirman ini lah temen SD-nya Pegistiawan. Maka rumah Pegistiawan digeredah waktu itu, didatengin kan itu. Dan menurut pengakuan ibunya kan, Pegi lagi di Bandung. Di Bandung. Artinya kemunculan nama Pegistiawan itu, saya meyakini dari ceritanya Sudirman. Saya meyakini itu. Bukan dari kesurupannya Linda nih. Bukan. Karena dari laporan awalnya nama Pegistiawan. Pegi Perong. Pegi Aris Perong. Cuman kan yang didatangi sama Rudiana kan Pegistiawan. Berarti kan berdasarkan cerita si Sudirman itu. Jadi makanya saya bilang, kalau Mas Hal ini pengen cepat kelir, cepat selesai, balik aja ke muara tuh Pulda Jabar. Rudiana. Rudiana. Dengan penyidik jam waktu itu. Jadi muaranya adalah kembali ke muara. Ya, jadi maksud saya supaya masalah ini clear, terang beneran, jelas. Ini harus kembali lagi ke muara permasalahannya. Apa muara permasalahannya? Tahun 2016 itu, yang membuat laporan kepolisian kan Rudiana. Itu Rudiana lah ya. Entah Rudiana, entah Ibtu Rudiana. Yang jelas Rudiana kan gitu ya. Kemudian ditampung oleh penyidik, Polis Cirebon waktu itu. Nah, kepolisian daerah Jawa Barat di tahun 2024 sekarang ini, saya berpendapatnya apakah kepolisian daerah Jawa Barat ini menjadi korban skenario Rudiana atau Ibtu Rudiana atau memang kepolisian daerah Jawa Barat juga ikut masuk ke dalam polanya Rudiana kan gitu? Ya kan gitu? Nah, kenapa? Kenapa seperti itu? Pertama, nama Pegi Setiawan kan muncul gara-gara jalur cerita yang dibuat oleh Ibtu Rudiana ya. Bahkan kalau abang ingat loh, Pak Hotman ya, menyampaikan, Ibtu Rudiana meminta saya untuk menjadi pihaknya. Tapi dengan syarat, Pegi Setiawan harus masuk. Kan begitu? Ini pertanyaan nih, kenapa dengan Pegi Setiawan sebagai seorang kulibang ulang dengan seorang polisi berpangkat itu dulu? Sekarang kan kalau tidak salah, Kak Polisik lah ya. Jadi artinya, apakah Polda Jabar yang sekarang ini menjadi korban skenario Ibtu Rudiana atau memang Polda Jabar juga bersama-sama ikut melengkapi skenario-nya kan gitu? Cuma dua itu aja? Iya, itu aja. Menurut Mas? Ya, makanya untuk terang dan jelas bermasalahnya, kembali lagi ke permulaan. Ke kemarah. Harus dipanggil. Ya, dipanggil. Kalau waktu itu ada Kabin Huma Spolda Jabar, kalau tidak salah, dia bilang Rudiana sebagai seorang bapaknya Eki tidak bersalah. Eh, tidak melanggar etik. Ya. Ya kalau kita bilang memang tidak melanggar etik, Bang. Karena Rudiana sebagai orang tuanya Eki. Tapi kalau Ibtu Rudiana, ya pasti melanggar etik. Ya, jadi ya. Dia di dalam kelembagaan. Nah, jadi jangan bermain kata-kata lah. Jangan anggap kita ini masyarakat tidak paham dari kata-kata. Kalau dibilang Rudiana sebagai bapaknya Eki tidak melanggar etik. Betul. Anaknya meninggal. Karena dia bukan aparat. Tapi kalau Ibtu Rudiana, berdasarkan cerita yang ada ini. Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana. Ya, melanggar etik. Ya. Gitu, Bang. Oke. Pertanyaannya, di prafit kemarin, Rudiana sebenarnya dihadirkan ya? Sudah diminta oleh beliau. Diminta. Tapi dihadirin ya? Tidak. Memang tidak wajib. Tidak wajib. Sedangkan bisa membuat perkara ini jadi terang-terang. Atau mungkin kalau dipokok perkara? Bisa kita panggilkan. Itu wajib datang? Wajib. Wajib datang? Wajib datang? Iya. Tidak bisa. Kalau dia tidak didatangin, pasti ada tanda tanya besar di situ. Iya. Orang pasti masyarakat sudah tahu lah. Iya kan? Kita akhirnya jadi... Sudah nggak ada susahnya juga kan menghadirkan Rudiana di prafit. Sangat muat. Kalau emang Polda Jabar merasa benar, udah hadirkan aja. Justru mungkin Polda Jabar benar gitu kan. Hadirkan Rudiana, hadirkan AF, hadirkan Sudirman. Betul. Di prafit. Tapi prafit senen ini kan udah mau putusan. Sudah putus. Tidak mungkin. Tapi kalau misalnya andai kata putusan prafit, ternyata kalian kalah gimana? Kita pasti menang. Pasti ya? Salah menang. Logikanya, logika, hukumnya harusnya menang. Tidak ada alasan untuk hakim tidak memutuskan, tidak menerima permohonan ini. Zaman sekarang, banyak orang yang belum tentu juga keyakinan ini terbukti gitu ya. Kami percaya... Harus optimis. Kami masih percaya dengan Hukum di Indonesia. Betul. Di Republik ini. Dan kami selama persidangan, selama lima hari kami melihat bahwa hakim yang menyedangkan perkara ini, hakim yang menyedangkan perkara ini, beliau sangat objektif. Nah, ini yang penting, paling penting. Sangat objektif. Dan dia juga memberikan kesempatan kepada baik pihak pemohon, memohon termohon. Kita harus percaya bahwa hukum di Indonesia ini tidak akan dibelok-belokan. Ya, betul. Karena taruhannya adalah, apalagi nih, taruhannya Pak Jokowi nih. Ya, betul. Masa sampai mencoreng pemerintahan Pak Jokowi gitu. Betul. Masa sampai ada yang lenceng-lenceng. Pasti lurus nih ya. Betul. Dan dia sendiri sudah bilang juga, saya tidak bisa disogok-sogok, saya tidak bisa kemarin. Dia sempat bilang kan, saya memang, ada yang bilang saya, kalau ada yang mencurigai saya masuk angin, memang itu tidak mungkin saya masuk angin. Tetapi, saya ada masuk angin benaran, makanya saya minum tolak angin. Oh, ada sponsornya ya. Ya, ya. Jadi, dia sudah bilang bahwa, saya tidak akan mungkin. Kita percayakan. Kita yakin aja. Ya. Dan dia dalam statementnya, dia kan dia bilang bahwa, saya akan putuskan yang siadil-adilnya, kemudian, saya tidak, saya putus ini, tidak menyenangkan, pihak pemohon, tidak menyenangkan juga, pihak termohon. Tetapi, menyenangkan bangsa Indonesia. Nah, itu yang paling penting. Kita pegang omongannya. Omongan. Betul. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya. Jadi, Polda Jabar masih yakin bahwa, Pegi Setiawan, ini adalah yang alias perong, itu adalah yang ditangkap dia. Iya. Padahal secara hukum itu, kalau sudah nama berbeda sedikit saja. Tanggal lahir beda saja, itu, itu, itu fatal itu. Oke, betul sekalian kelemahan yang disajikan Polda Jabar, apalagi yang mana dipaksikan? Itu kita kan. Atau dari statement-statementnya, ada yang melemahkan mereka? Iya. Kan, saya berpacu kepada, pasal 184, kemudian, peraturan undang-undang, peraturan makamah putusan, matamah konsusi, peraturan undang-undang nomor 12, pasal 21, tahun 2014. Iya. Itu kan, setiap orang, yang mau, mau dijadikan tersangka, itu, harus melalui proses penyelidikan, dari penyelidikan, penyidikan, kecuali tangkap tangan. Iya. Kalau tangkap tangan, bisa langsung dijadikan tersangka di situ, dengan ada CCTV, ada barang buku, ada CDK, langsung. Tetapi, kalau hanya berdasarkan laporan polisi, itu harus melalui proses, harus melalui proseduralnya. Penyelidikan, penyidikan, terus dipanggil secara patut, dua kali berturut-turut, nggak datang, jemput paksa. Begitu. Minimal, bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui telpon seluler. Harusnya itu yang dilakukan. Tetapi kan, nggak pernah dilakukan itu, terhadap lain kami. Artinya, kalau kalian memenangkan profit, misalnya profit, penen ini menang, polisi harus membewaskan pegistiawan ini berarti. Pasti. Harus. Artinya, terbukti salah tangkap, kalau kalian profit menang ya. Berarti kalau misalnya, profit kalian menangkan, pegistiawan ini bebas, berarti ada salah tangkap. Betul. Nah, kalau sampai salah tangkap, kalau sampai salah tangkap, gitu kan. Iya. Misalnya salah tangkap. Saya ulangkan sekali lagi, misalnya salah tangkap. Misalnya terbukti kalian menang. Kan belum tentu juga. Iya. Kira-kira, emang, lembaga, ada lembaga atau institusi yang memang kurang, profesional atau justru ada lembaga yang lagi diprank oleh seseorang. Enggak, gini Bang. Gitu. Ya. Kita gini. Sejauh ini, kita harus, kita harus yakin ya. Bahwa sejauh ini, kita harus yakin seluruh lembaga penegak hukum, itu adalah bagus. Benar. Benar. Kalau sampai ada terjadi kesalahan, kita kira-kira. Hanya mungkin oknumnya saja. Omk, oknum yang kurang profesional atau ada yang nge-prank nih? Jadi gini, kalau kita bicara, kalau kita bicara berdasarkan fakta aja ya. Maksudnya gini, pertama, bahwa kepolisian negara Republik Indonesia ini, resisi. Resisi. Percaya saya. Kita percaya. Institusinya. Kemudian, kehakiman juga, tidak ada, tidak ada, maksudnya, tidak ada nilai jelek yang mesti kita sematkan. Kejaksaan apalagi, karena sekarang paling nomor satu untuk ketiga kepercayaan publik. Cuman kan lembaga-lembaga ini kan isinya manusia-manusia. Ya. Yang di mana manusia itu juga, kalau kita bicara, gudangnya kesalahan. Tapi bukan berarti seluruh manusia yang mengisi lembaga ini salah semua. Artinya hanya ada oknum saja. Itu percaya, kita bicara oknum kan? Ya, kita bicara oknum kan itu. Nah, kalau misalkan, insya Allah lah, dan mudah-mudahan kami menang. Artinya ada salah tangkap kan? Ya. Karena memang substansi itu juga yang kita angkat waktu di Papradila. Tentang error in persona. Itu pertama. Kemudian yang kedua, bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini, Polda Jawar, itu betul-betul mengesampingkan apa yang menjadi landasan hukum mereka. Apa landasan hukum mereka? Salah satu di antaranya adalah adanya perkap peraturan kapolri nomor 6 tahun 2019. Di mana di dalam perkap itu disebutkan bahwa apabila seseorang dimasukkan ke dalam daftar DPO, itu kan pertama harus ada pemanggilan. Pemanggilan. Pemanggilan pertama tidak datang, pemanggilan kedua. Ya kan? Tentu saja sebelum pemanggilan, data dirinya harus lengkap dong. Dicatat oleh polisi kan? Alamat, apa lahir. Nama alamat dan sebagainya. Foto kalau ada juga. Kalau DPO kan foto harus ada-ada. Ya, betul. Apalagi yang polisi sudah menyerahkan foto Peggy pakai baju apa tuh daerah tuh ya? Ya, itu kan udah ada sejak dulu kan? Ya, jadi data diri, alamat, seluruhnya harus lengkap. Begitu dia dipanggil tidak hadir, maka panggilan kedua harus diluncurkan. Panggilan kedua tidak hadir, maka polisi dalam hal penyidik harus mau menjemput orang itu. Ya. Nah, kalau dipanggil dua kali tidak hadir, dijemput tidak ada, barulah masuk daftar DPO. Ya, begitu. Ya. Nah, klien kami ya, Peggy Setiawan tidak pernah sekalipun mendapat surat panggilan. Padahal, kan polisi sudah masuk ke ruangnya. Ya. menggeledah, bahkan motor Peggy yang jelek lah kata ini ya, yang rusak itu aja kan dibawa. Sama motor Pamannya juga ya. Iya, motor Pamannya. Belum ada kabarnya sampai sekarang. Saya masih nunggu tuh kabar itu tuh. Dan, batalnya lagi, pada saat mereka cita itu, tidak harusnya ada berita acara penyitaan barang bukti. Iya. Dari pengadilan. Pokoknya, Pak, dari waktu itu Cirebon ya? Cirebon. Polresta Cirebon apa? Polresta Cirebon. Polresta Cirebon, saya masih nanya untuk yang kesian kalinya, bagaimana dengan kabar motor Peggy Setiawan yang disita? Oke, kalau emang itu barang bukti, nggak apa-apa. Tapi, mana surat penyitaannya? Dan juga, motor Pamannya Peggy yang kata dipinjem buat nyetep. Nyetep. Di mana? Belum terjawab. Iya. Betul. 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 Saya nanggak akses, saya makanannya terus kalau belum dijawab-jawab. Kalau misalnya ada, saya terima jawabannya ya. Nah, itu kan waktu menggeledah rumah Peggy kan jelas-jelas ibunya, kalau tidak salah, kan pernah dipanggil abang, ibunya menyampaikan ke polisi, Peggy ada di Bandung. Iya. Bayangkan polisi yang, mohon maaf ya, 2016 itu kan, kalau menurut saya, sudah serbat sanggih lah ya. jelas-jelas. 2015 sampai 2024 beda berapa tahun sih? 8 tahun. kalau dibilang ada di Bandung, kan tinggal melacak saja di Bandungnya di mana. Sekarang pas viral bisa langsung ketangkep. kan gitu kan? Iya. jadi banyak prosedur yang ditepiskan lah ya. Banyak prosedur yang ditepiskan, banyak landasan hukum yang seharusnya dijalankan, tidak dijalankan. Akibatnya seperti ini. Akibatnya mereka melakukan, menurut kami ya, mereka melakukan penangkapan sembarangan, ya seperti ini akhirnya, jadi viral kan gitu ya. nah pertanyaannya adalah, kalau emang ternyata profit kalian menang, tapi ada salah tangkap. Betul. Berarti ada apa tadi, persona, error-nya persona. Nah pertanyaannya error itu adalah, nggak sengaja, oh ternyata saya salah tangkap, apa ternyata emang sengaja salah tangkap, kan tidak sengaja salah tangkap. Apa sengaja salah tangkap. Sengaja dibikin error. Apa tidak sengaja, terus menyadari, tapi ya aku udah tanggung nih. jadi yang mana nih, kira-kira. Jadi kalau misalnya, salah tangkap ini berandainya, kalau ternyata kan, ya, bagaimana? Baik. Kalau saya bilang, ternyata dibikin error, saya penasaran, maksudnya gimana? Salah tangkap. Saya sepakat dengan, abang kita ini, dibikin error. Maksudnya, kan ini salah tangkap itu kan, error impersonal. Berarti dibikin error, benar kan gitu. Dibikin error, karena begini. Kenapa mesti dibikin error? Apa untungnya? Apa modifnya? Ini tanda tanya besar. Ini kan. Kalau abang tanya, kenapa dibikin error? Kenapa pegis diawan yang ditangkap? Nah, pertanyaan kita juga, kenapa yang dua dihilangkan? Nah, Andi dan Dari. Ya. Dua DPU yang dihilangkan, belum terjawab juga tuh. Jelasannya bagaimana? Nah, Betul. Kenapa abang bilang, kan ini dibikin error? Karena nyata-nyata, yang dua itu dihilangkan. Tapi lebih lucunya lagi, Bang, begini. pada saat Polda Jabar memberikan jawaban atas bugatan kita, itu yang dua hidup lagi, Bang. Apa dibilangnya? Dibilangnya bahwa keterlibatan atau... Bahwa pelaku pembunuhan ini, saya singkat saja ceritanya ya. Bahwa pelaku pembunuhan ini, tiga diantarnya yang DPU itu adalah, Pegi Ades Perong, Dhani dan Andi. Bahkan disebutkan di sana. Ya, kemarin dijawaban ya. Dijawaban mereka ya, disebutkan perannya Dhani seperti apa, perannya Andi seperti apa. Kan begitu. Jelas ya. Nongol lagi nih ya. Nongol lagi. Apa jawabannya? Perannya. Maksudnya gini, kalau dia, kalau pihak termohon ya, Polda Jabar, mengucapkan begini, mungkin kita berasumsi, jangan-jangan dia salah ngomong kan gitu ya. Ini baca. Artinya nama Dhani dan Andi ada di tulisan itu. Oke, jadi muncul lagi tuh di jawaban mereka. Kalian nanya gak abis itu? Kok ada lagi pak gitu? Ya kan waktu itu kan gak ada tanya jawab. Tapi hakim ada yang nge-nge gak? Ya pasti nge-nge lah kalau hakim. Semua yang dia ini kan sudah, mereka itu setelah kita refleksinya, dia duplik, itu dia menyerahkan itu ke hakim. Ya. Jadi dupliknya dia, dia serahkan ke hakim. Repliknya kami juga serahkan. Jadi itu sudah ada di dalam catat. Jadi setelah DPO Dhani dan Andi dihilangkan, dijawabkan dimunculkan lagi. Hidup lagi. Hidup lagi. Tiba-tiba Dhani dan Andi hidup lagi. Hidup lagi. Coba bayangkan. Kan dihilangkan karena fiktif itu kan, jauh-jauh hari sebelum tanggung. Jadi kira-kira menurut kalian, Dhani dan Andi dihilangkan itu motifnya apa? Gak sengaja juga apa gimana nih? Apa terlalu terburu-buru? Kalau menurut saya... Apa dianggapnya kita bodoh-bodo semua apa gimana nih? Menurut saya begini loh. Itu perkara ketika mereka umumkan bahwa dua DPO itu sudah tidak ada. Terus kemudian mereka mau mengambing hitamkan pegi setiawan klien kami ini. Itu ada... Saya menduga ya. Menduga. Itu ada unsur kesengajaan. Agar apa? Motifnya apa? Motifnya supaya... Sebetulnya mereka tahu kok. Itu sesederhana itu. Jadi sebetulnya Dhani dan Andi ini tahu? Tahu. Mereka kayak yang mana gitu. Tahu mereka. Mereka juga tahu Andi. Andi si Sapa itu juga. Itu mereka tahu. Makanya kita seulang-ulang. Saya ini melalui kesempatan juga saya cuma mau bilang. Pak Rudiana lebih baik terbuka bicara jujur. Agar perkara ini bisa menjadi terang-benerang. Janganlah menutup-nutupi apa yang kamu tahu. Kalaupun kamu terbuka, tidak ada salahnya kok. Itu enggak ada salah. Justru upahmu besar di surga. Kenapa anakmu bisa tersenyum? Tapi kalau kamu menutupnya, arwah anak kamu juga. Enggak tenang. Enggak tenang juga. Kita itu terprihatin. Kita itu turut berduka cita. Atas meninggalnya anaknya Pak Rudiana ini. Kami juga tim advokatnya Pegi Setiawan. Kami cinta polisi. Kami sayang polisi. Oh iya, saya juga. Teman-teman saya banyak polisi-polisi. Tapi teman-teman saya baik-baik semua. Tapi kita mau polisi-polisi rakyat. Iya lah. Teman-teman saya polisi semua banyak Pak. Cuma gini loh. Maksudnya, janganlah hal-hal yang harus diungkapkan di dalam satu perkara pidana untuk dijadikan terang benerang, ditutup-tutupin. Dugaan kami ada terjadi banyak rekayasa di dalam perkara ini. Kita lihat kembali dalam persidangan saja. Ahli itu begitu kaku. Begitu kami kejar dia dengan pertanyaan-pertanyaan, dia kaku. Setiap kali kami bertanya, dia kaku. Kembali ke dua alat bukti. Terus yang mulia, sudah saya jawab. Kembali ke dua alat bukti. Terus yang mulia, sudah saya jawab. Seakan-akan dia menutup diri terhadap pertanyaan-pertanyaan kami. Karena sudah kami duga bahwa ada pesan sponsor di situ. Sehingga dia begitu kaku seperti robot. Gak berani untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Oke, pertanyaannya nih. Artinya kalian yakin bahwa besok urusannya kalian menang. Insya Allah menang. Berarti Pegistiawan harus dibebaskan. Nah, kalau emang Pegistiawan ternyata bukan pelakunya. Kira-kira Pegistiawan yang pelakunya ada gak sebetulnya? Jadi gini, rumusnya gini lah bang. Rumusnya itu sederhana. Sederhana kalau menurut saya. Pegistiawan yang mana jadi? Pertama, katakanlah Pegistiawan klien kami itu dibebaskan. Karena memang tidak terbukti. Dan tidak mungkin ada bukti. Dan tidak mungkin mereka bisa membuktikan bahwa Pegistiawan kami... Katakanlah Pegistiawan kami itu bebas. Dengan dimenangkannya para peradilan. Kemudian mereka mendapatkan Pegistiawan yang lain. Karena saya pernah bilang juga begini banget. Lagi nih Peginya. Ada. Benar ya, benar. Gini, gini. Tapi bisa jadi ini juga benar gak mungkin? Gak ada buktinya ya? Ya, gini. Beberapa waktu yang lalu, saya kan melakukan zoom di sebuah televisi itu. Nah, dari kompulansi itu menyampaikan bahwa sebetulnya penyidik sudah mengantongi lima nama Pegistiawan. Itu bisa dibohongkan deh. Sekarang kan track record gitu ya. Apa? Jejak digital. Jejak digital. Makanya saya meminta kepada pihak kepolisian daerah Jawa Barat. Mari kita bekerja secara profesional. Ya, kepada penyidik ya. Kepada penyidik. Kalau memang disinyalir ada nama lima Pegistiawan yang diculigai. Kenapa tidak lima-limanya saja dipanggil? Setuju. Dipanggil, dimintain keterangan. Kalau yang sudah benar-benar mengarah kepada peristiwanya ditangkap dan ditahankan begitu. Jangan klien kami yang diperlakukan seolah-olah dia adalah pelaku. Atau kalau pihak kepolisian dalam hal ini adalah penyidik Polda Jabar tidak berani. Ngambil yang empatnya lagi. Kan lima nih. Kenapa nggak berani? Mas, siapa yang empatnya? Misalkan. Misalkan. Tidak berani. Ya, sudah keluarkan klien kami. Perlakukan seperti mereka. Kan gitu. Ya kan? Nah, justru begini. Katakanlah Pegi kami ini keluar, bebas. Tugas mereka kan mencari Pegi yang lain. Ya kan? Mencari Pegi yang lain. Ini kita bicara Pegi dulu ya. Mencari Pegi yang lain, katakanlah didapat. Pegi yang aslinya didapat. Sampai didakwa dia bersalah. Pertanyaannya kasus ini selesai tidak? Belum tentu. Belum selesai. Kenapa? Andi dan Dhani kan belum ditangkap. Iya, benar. Iya kan? Andi dan Dhani harus ditangkap. Dan saya masih bertanya juga. Dulu ada dua DPO juga lagi yang sempat ada di tahun itu. Tapi tidak pernah disebut-sebut lagi dari sekarang. Panji dan Andika. Iya, iya. Itu juga. Panji dan Andika. Harus dijelatkan. Kalau emang ternyata hilang, kenapa dihilang? Iya, betul. Apa emang ternyata salah? Iya. Gitu kan? Betul kan? Iya. Betul. Sepakat. Sepakat sekali. Oke, jadi intinya adalah, kan Pegi Setiawan yang selama ini kesebut-sebut dari Dhani kan adalah Pegi Setiawan yang serang ditangkap. Pegi Setiawan Cianjur. Ini belum dipinta keterangan polisi juga? Setahu kita belum. Anggil aja biar sejarah fair. Betul. Yang katanya anaknya Pak Cece. Betul. Terus Pegi Setiawan juga yang kena kupingnya bolong. Iya. Terus ada lagi gak sih Pegi siapa yang disebut-sebut Dhani kan? Banyak lah Pegi Setiawan. Hah? Pegi Cianjur. Mungkin ada Pegi Setiawan yang lain juga lah gitu ya. Ada, kalau teman-teman pengen latihan sukma gak mungkin. Iya kan? Gitu. Iya, oke. Jadi kalian yakin akan memenangkan terapi. Insya Allah menang Bang. Insya Allah menang. Kalau sampai kalah. Oh enggak. Misalnya kan. Karena begini loh. Berdasarkan bukti, bukti yang kami miliki, saksi-saksi yang kami miliki, itu kami yakin bahwa tidak ada alasan untuk hakim tidak membebaskan Pegi. Tidak ada alasan untuk hakim tidak menerima permohonan kami. Itu tidak ada alasan. Oke, oke. Nah, kalau ambil adik-adik menang perapit. Ini Pak, begini. Apa selanjutnya? Kalau gini gak? Kalau kata Bang, kalau sampai Pegi kita kalah gitu ya. Oke, misalnya. Nah, kenapa kami yakin bahwa kita akan menang? Pertama, dalam rumus kehidupan ini tidak ada namanya kejahatan bisa mengalahkan kebenaran. Itu saya setuju. Ya, itu rumus kita. Kemudian yang kedua, kalau seandainya ini ya seandainya. Ya, misalnya. Nah, misalkan lah gitu. Kita berprinsip bahwa penegakan hukum di negeri kita, ya, untuk bagaimana caranya bisa mendistribusikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, saya bilang hancur lebur. Ya. Rusak sudah. Dan kita gak pengen itu ya. Ya, dan kita tidak pengen itu. Kita tidak menghundaki. Kita tidak mau seperti itu. Makanya, makanya, menangkanlah kami. Biar tidak hancur, biar tidak rusak penegakan. Tapi kan, Pak juga bisa bilang menangkan juga kami doang. Ini, pertama, kinerja polis sedang dipertarungkan. Dan, juga, peradilan di negara kita sedang diuji melalui jika. Kasus Pegi Sertiawan ini. Jadi, pokoknya, kalian yakin menang karena kalian sudah mengikuti persidangan setelah Mas Pegi. Betul. Dan, mereka, dan kalian beranggapan bahwa bukti mereka sangat lemah sekali. Betul. Sangat lemah. Jadi, mereka bisa membuktikan bahwa Pegi ini pelakunya. Nah, berarti kalau kalian menang, akan masuk ke pokok perkara. Kalau menang, masuk ke pokok perkara. Oke, dikat yang tadi ya, berarti ya. Yang berdasarkan dikat. Oke, artinya kalau menang, apa yang akan kalian lakukan? Kalau menang, yang kami lakukan adalah, Pertama, kami akan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu nomor satu. Ada langkah hukum apa? Nomor dua. Jadi, sebetulnya di sini, Mas Uya, tidak ada kalah, tidak ada menang. Tetapi, yang menang itu adalah keadilan. Kami yakin bahwa hakim akan menegakkan keadilan. Bukan mengadakan keadilan. Oh, gitu. Jadi, ada langkah hukum berikutnya. Kalau langkah hukum berikutnya, pasal 33 KOP itu, itu polisi melanggar etik. Nah, artinya akan kalian lakukan. Lapor ke propam. Lapor ke propam. Nah, tapi itu nanti kami masih pertimbangkan. Karena polisi juga manusia biasa. Dia bukan Superman, dia juga bukan Tuhan, bukan yang tidak membuat kesalahan. Itu kami akan pertimbangkan semuanya, itulah. Nah, tapi yang intinya bahwa kami ingin supaya kain kami bebas. Bebas. Itu saja. Dan yakin, pokoknya, karena alat bukti yang disajikan polisi, lemah. Kalau misalkan kami menang, dan insya Allah kami menang, berarti saya sangat setuju, sangat sepakat dengan abang kita ini. Kita harus bersyukur kepada Allah SWT. Karena tanpa campur tangan Allah, semua ini tidak akan terbuka, dan tidak akan terang-benderang di hadapan rakyat Indonesia. Kemudian, jelas ada langkah-langkah hukum yang akan kami rumuskan. Rumuskan di dalam tim. Karena seseorang yang ditangkap tanpa alasan dan tanpa kesalahan yang jelas, itu kita punya hak untuk menuntut rehabilitasi dan ganti rugi. Nah, tetapi itu semua, itu akan kami rumuskan. Semua. Apakah langkah hukum itu harus kita tempuh atau tidak, nanti bagaimana putusan rapat daripada tim. Yang jelaskan seperti itu. Karena apa? Kalau pun toh, misalkan, misalkan kami masuk ke ranah itu, bahwa kami akan menuntut ganti rugi, dan membuat rehabilitasi atau pengembalian nama baik ke lain kami. Itu tujuannya bukan untuk hanya semata-mata mendapatkan materi untuk lain. Kan bukan. Tapi ini tujuannya demi menegakkan hukum yang sebenar-benarnya agar di kemudian hari, di kemudian hari nanti, tidak ada lagi penyidik-penyidik atau oknum-oknum polisi yang berbuat semenang-menang. Jadi mereka benar-benar harus mempunyai landasan hukum yang kuat, mempunyai, kalau kita bilang, bukti-bukti yang kuat, mempunyai alasan-alasan lain yang kuat untuk mempersangkakan orang, menangkap orang, dan menahan orang. Karena ini kan jelas-jelas melanggar hak asasi manusia kalau kesuaraan menangan. Jadi akan didiskusikan nanti selanjutnya. Dan juga itu adalah kriminalisasi dan pembunuhan karakter. Kita akan lihat apa jawaban dari keputusan besok. Silahkan dikasih komen. Terima kasih. Tetap semangat. Siap. Salam buatan berikutin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bang Dito, Bang... Mukhtar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau lah cinta pertama di hidupku Kan abadi di dalam hatiku Jangan pernah kau ragukan diriku Oh sayang, sungguh ku mencintaimu Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.